salam satunya li, wani halo dulur bonek bonita, dimanapun kalian berada senang sekali mingin dapat kembali menjumpai anda semua dalam persebaya update, sebelum kalian tonton video ini pastikan kalian like, subscribe, dan klik notifikasinya terima kasih oke, kita langsung saja persebaya update kamis, tanggal 11 November 2021 jadwal seri ketiga Liga 1 2021 lebih padat, pelatih persebaya Aji Santoso akan berlakukan rotasi pemain pelatih persebaya Surabaya Aji Santoso memastikan bahwa pihaknya akan berlakukan rotasi di seri ketiga Liga 1 2021 mendatang garansi ini disampaikan Aji karena jadwal di seri ketiga yang akan dijalani cukup padat dibandingkan seri dua hanya berselang 3-4 hari antar laga dari total 8 laga yang akan dimainkan secara urut, persebaya akan hadapi Madura United tanggal 20 November 2021 Persita tanggal 24 November 2021 Persik tanggal 28 November 2021 Barito tanggal 4 Desember 2021 Persik Bandung tanggal 8 November 2021 Bali United tanggal 3 Desember 2021 Persikabot tanggal 20 Desember 2021 dan PSM Makassar tanggal 24 November 2021 Sudah saya sampaikan pada pemain seri ketiga ini lebih padat lebih banyak pertandingan waktu rekoferi berkurang untuk itu semua pemain harus siap karena kemungkinan besar akan ada rotasi terang Aji Santoso tidak mungkin 8 pertandingan pemain akan stabil semuanya dengan waktu rekoferi sangat sedikit tambahnya situasi ini disebut pelatih asal Kabupaten Malang itu menjadi tantangan tersendiri bagi tim pelatih agar bisa mengatur irama pemain bisa terus maksimal di dalam pertandingan namun, berkaca di seri 2 situasi tentunya bukan perkara sulit bagi Aji Santoso dengan skuad tidak pernah lengkap akibat pemanggilan timnas cedera, juga sanksi dari Kondis PSSI Persebaya masih bisa tampil maksimal 5 laga yang dijalani seri 2 2 laga imbang 3 laga sisanya meraih kemenangan hadapi Persebaya di laga perdana eks pemain timnas U23 kami tidak mau kalah sementara itu di lain tempat pemain sayap Madura United Bayu Gatra, optimis timnya bisa meraih 3 poin saat bertanding melawan Persebaya diketahui Madura United akan menghadapi Persebaya pada pertandingan pertama mereka di seri ketiga Liga 1 2021 Laskar Saper Kerap berusaha bangkit untuk menatap seri selanjutnya apalagi mereka resmi mendepak Rahmat Darmawan setelah hasil minor yang harus mereka dapatkan bersama pelatih yang biasa di Sapa RD ini Madura United mencatatkan 4 kali kekalahan 5 hasil imbang dan hanya 2 kali kemenangan selain itu mereka hanya berjarak 2 poin dari zona degradasi Menghadapi seri ketiga, pemain sayap Madura United Bayu Gatra berharap momen melawan Persebaya akan jadi kebangkitan bagi timnya walaupun dia menyadari jika Baju Ijo bukan lawan yang mudah tercatat Baju Ijo belum pernah terkalahkan di seri kedua dan ini akan jadi ancaman serius bagi timnya Tapi, dia optimis dan akan berusaha keras menunjukkan permainan terbaiknya Kami lawan Persebaya di Laga pertama nanti Persebaya tim bagus, tim kuat, dan juga Persebaya ini tim yang dalam beberapa pertandingan ini grafiknya bagus Tapi, kami juga gak mau kalah, kata Bayu Gatra Ex pemain tim Nas U23 era Alvet Riddle ini menambahkan kemenangan di Laga pertama akan meningkatkan moral timnya Setelah deretan hasil minor di seri-seri sebelumnya dia berharap mereka bisa bangkit dan kembali bersaing dengan tim lain Selain itu, beberapa catatan di seri kedua akan menjadi evaluasi timnya Salah satunya adalah kemistri antar pemain dan lini belakang yang masih sering terjadi kesalahan Kami bener-bener harus kerja keras dan doa, fokus dan berlatih maksimal Intinya benar-benar berjuanglah Insya Allah, hasilnya itu akan kami raih Intinya, kami tunjukkan yang terbaik, berusaha, pantang menyerah, kompak antar lini, antar pemain, dan juga kami bersama-sama, pungkasnya Oke dulur, demikian persebaya update atau informasi yang dapat Mimin bagikan saat ini Semoga bermanfaat Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen, dan bagikan video ini Terima kasih, sampai jumpa kembali Salam Satunya Li, Wani